Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pembelajar Sosiologi Ekonomi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Saibudin Juri, di dalam pembelajaran Sosiologi Ekonomi. Yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang topik ada tiga serangkaian topik yang saling berkaitan. Saya judulnya dengan tiga pilar ekonomi dalam perspektif sosiologis. Apa tiga pilar itu? Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, berbagai pengertian tentang apa itu ekonomi, apa itu sosiologi, dan bagaimana cara pandang sosiologis. Nah, inilah yang akan kita aplikasikan di dalam analisis mengenai pilar-pilar ekonomi, ditinjau dari perspektif sosiologis. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas satu persatu, nanti secara berangkaian, minggu depan kita akan bahas distribusi, dan kedepannya lagi konsumsi. Nah, kali ini kita akan bahas produksi. Mungkin sekedar ilustrasi saja, tiga rangkai dari pilar ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, Anda bisa melihat di gambar ini, adalah sebuah tahapan yang saling berangkai. Biasanya produksi diletakkan pada tahap paling awal, walaupun di sini juga ada sub-subnya sejak dari penyediaan bahan baku, pengangkutan di gudang, dan lain sebagainya. Tapi inilah tahap awal dalam proses ekonomi, disebut dengan produksi. Nah, setelah produksi jadi, maka nanti akan didistribusikan, diantarkan, didekatkan dengan para penggunanya, atau para konsumennya. Nah, di tahap akhir disebut dengan konsumsi. Nah, tiga unsur inilah, atau tiga pilar inilah yang akan kita bahas dalam tiga pertemuan ke depan. Hari ini, kita akan bahas mengenai apa itu produksi. Nah, para peserta pembelajar yang harus dipahami dalam memahami sebuah istilah dalam sosiologi itu, jangan terpaku dalam pengertian etimologis atau terminologi saja, istilah saja. Tapi ingat bahwa ilmu ini memang mempelajari tentang masyarakat. Jadi, kalau membahas tentang sebuah istilah produksi, maka asosiasi kita, persepsi kita langsung tertuju bagaimana proses-proses produksi ini dalam sebuah masyarakat. Dinamikanya seperti apa, strukturnya seperti apa, tata nilainya seperti apa, itulah yang harus dipahami dulu. Nah, berikutnya ingin saya jelaskan mengenai definisi umum tentang produksi. Nah, secara istilah atau secara etimologis, produksi berasal dari penyerapan bahasa Inggris production, yang berarti hasil atau pembuatan. Nah, secara terminologis ada tiga pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Produksi itu barang atau jasa yang dibuat, ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari produksi itu. Dari pengertian ini, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami, yaitu bertambahnya nilai guna. Jadi nanti akan saya gambarkan, saya ilustrasikan secara sederhana apa maksudnya nilai tambah itu. Kemudian pengertian yang kedua, benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi, hasil pembentukan, hasil pengolahan. Kemudian yang terakhir, produksi bisa diartikan hasil kerja. Nah, dari beberapa definisi tersebut, ada satu kata kunci yang harus dipahami dalam proses produksi, apa yang disebut dengan kerja. Nah, kerja inilah sebagai kata kunci di dalam membahas tentang produksi dan di dalam kajian sosiologi ekonomi, konsep kerja itu nanti berimplikasi dalam berbagai pengertian dalam masyarakat. Nanti berpengaruh terhadap struktur sosialnya, berpengaruh terhadap tata nilainya, termasuk berpengaruh terhadap makna nilai dari sebuah barang itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Nah, mari kita lihat ilustrasi sederhana ini. Tadi sudah dijelaskan pengertian baik etimologis maupun terminologis dari apa itu produksi. Nah, kalau kita pahami gambar sederhana ini, produksi, di sini ada pelakunya, subjeknya, manusia. Kemudian di sini ada material atau bahan. Bisa berupa bahan atau kebendaan atau bahkan jasa juga bisa. Nah, hubungan antar keduanya inilah yang menyebabkan ada proses pertambahan sebuah nilai. Jadi contohnya begini. Ketika sebuah material itu dibiarkan saja dan tidak berhubungan dengan sentuhan kerja manusia, maka biasanya nilai sebuah material itu adalah yang ada dalam dirinya. Atau disebut dengan nilai intrinsik. Tapi ketika diberi sentuhan nilai, maka nilai intrinsik itu nanti memunculkan nilai ekstrensik yang bertambah. Bisa nilai guna maupun nilai tambahnya. Inilah kemudian nanti kalau dalam ekonomi modern nanti bisa direpresentasikan dengan uang dan lain sebagainya. Nah, contoh sederhananya begini. Seperti ikan di laut. Berapa seekor ikan itu ketika masih berenang di laut maka tidak bisa dinilai. Mengapa? Karena ikan tersebut masih bebas berenang ke sana kemari dan tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka supaya ikan itu bisa dikonsumsi, bisa dimasak, bisa dinikmati, maka harus ada sentuhan kerja. Maka manusia membuat perahu, memancing, membuat mesin kapal, ada jaring, ada keahlian-keahlian khusus, ada manajemen yang dilibatkan, ada tenaga ahlinya, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan ikan tertangkap. Dengan ikan ditangkap itulah kemudian masuk ke dalam proses pengolahan dan lain sebagainya. sehingga nanti bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan pemanfaatnya atau konsumennya. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa ikan yang tadinya belum diberi sentuhan kerja, dipancing, dijala, dan lain sebagainya, itu tidak bernilai. Tapi ketika sudah diberi sentuhan kerja, itulah kemudian muncul nilai. Baik nilai tambah maupun nilai guna. Itu bisa Anda kembangkan dalam berbagai contoh lain. Baik berupa hasil-hasil alam lainnya atau berupa jasa. Sebuah keterampilan tertentu yang tadinya tidak dimanaj dengan baik, dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik, maka mungkin keahlian itu kurang ada nilainya. Tapi begitu nanti keahlian itu disistematisasi, bahkan nanti diregalkan menjadi sebuah profesi tertentu, bahkan mungkin disertifikasi, maka menjadi nilai yang sangat mahal. Nah itulah pengertian mengapa kerja itu memegang kunci di dalam proses produksi. Karena yang menentukan sebuah nilai itu adalah sentuhan kerjanya itu. Nah ini kalau Anda bawa ke dalam ekonomi politik lebih luas, akan lebih menarik lagi. Mengapa negara-negara yang sumber daya alamnya melimpah tidak secara otomatis kuat secara ekonomi? Mengapa? Karena sumber daya alam yang mentah itu untuk bisa dikonsumsi perlu pengolahan, perlu proses produksi. Nah disinilah kemudian yang berbicara soal teknologi, skill, manajemen, modal, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Walaupun sebuah negara itu melimpah kekayaan alamnya, belum tentu kuat secara ekonomi. Karena ekonomi modern itu terkait dengan pertukaran yang semakin komplek, semakin luas. Ya disinilah kemudian ekonomi bukan hanya bicara soal bahan baku, tapi sudah melebar ke dalam persoalan distribusi, bahkan politik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah itulah sedikit pengembangan dari pengertian apa itu produksi dalam pengertian dasarnya. Nah mari kita pahami tentang pengertian produksi menurut beberapa tokoh sosiologi. Tidak mungkin saya sampaikan seluruh tokoh, ini saya comot tiga tokoh saja yang menurut saya konsep-konsep besarnya cukup berpengaruh di dalam sosiologi. Nah ini ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, ada Max Weber. Sebelum saya jelaskan satu persatu, para pembelajar perlu diingat kembali dalam perkembangan teori sosiologi, bahwa para tokoh ini masuk dalam kategori sosiologi klasik, peletak dasar dari teori-teori sosiologi. Harap diingat kembali pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana sejarah kronologi lahirnya teori-teori sosiologi termasuk teori sosiologi klasik. Yang intinya teori sosiologi klasik di latar belakang kelahirannya adalah oleh perubahan masyarakat sebagai akibat dari revolusi industri tahap pertama dimana ditemukannya mesin-mesin pada periode awal yaitu bentuknya mesin-mesin luap itu yang mengganti pola-pola produksi manusia saat itu sehingga mengakibatkan ada beberapa hal yang berubah di masyarakat sejak dari cara kerjanya itu sendiri soal tata nilai soal struktur sosialnya itu berubah bahkan dari perubahan-perubahan itu nanti berujung pada revolusi revolusi politik dan kemudian menumbangkan struktur feudal saat itu yang akhirnya lahirlah negara demokrasi dan struktur ekonomi modern yang disebut dengan kapitalisme nah itulah latar belakang lahirnya sosiologi-sosiologi klasik yang hari ini akan kita angkat tiga tokohnya yang cukup berpengaruh dalam perkembangan sosiologi selanjutnya pertama adalah Karl Marx mungkin Anda pernah mendengar istilah ini ya Karl Marx atau mungkin alirannya disebut dengan maksisme kalau maksisme ini secara konseptual memang sering menjadi rujuan dari aliran politik yang berhaluan sosialisme biasanya bahkan komunisme itu pemikiran-pemikiran maksis ya ini buku yang paling menarik yaitu Das Kapital buku ini membahas tentang bagaimana kritik Karl Marx terhadap praktek ekonomi politik yang didominasi oleh kaum kapitalis ya kaum kapitalis ini adalah kelompok yang mengakumulasi modal yang muncul setelah revolusi industri sehingga melakukan monopoli-monopoli dominasi-dominasi dalam proses produksi distribusi dan bahkan konsumsi sehingga kelompok di luar kaum kapitalis ini menjadi kelompok kelas yang tertindas ada yang menyebut analisis Karl Marx atau cara kewandaan Marx ini disebut dengan teori analisis kelas selalu meletakkan sesuatu itu dalam skema yang saling konfliktual yaitu antara kelas kapitalis dengan kaum proletar atau pekerja bagaimana konsep Karl Marx deskripsi ini mohon dibaca secara mandiri tapi mungkin saya bantu untuk menjelaskan tambahan-tambahannya secara lisan konsep dasar Marx didahului dengan mendeskripsikan tentang siapa sesungguhnya manusia dan apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain jawabannya adalah di kata kuncinya yaitu kerja 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 itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain tadi sudah saya jelaskan bagaimana peran kerja memberi pertambahan nilai terhadap sebuah barang maupun jasa mungkin ada pertanyaan Pak binatang kan kerja juga seperti monyet itu untuk makan dia harus manjat pohon memetik buah memupasnya bahkan harimau untuk makan dia harus berburu harus mengejar mangsanya menikam dan lain sebagainya itu kerja juga ya betul cuma kerja di dalam makhluk yang bernama manusia itu jauh lebih kompleks kalau binatang itu kerja itu sebetulnya bersifat naluriah dan itu hanya terbatas animal instinct jadi hanya untuk memenuhi instinktif maluriah dari binatang dimana hukum-hukumnya adalah stimulus responnya itu hanya sekedar biologis lapar maka makan dan kalau Anda lihat dalam binatang kan proses-proses pencarian makanannya pun tidak melalui proses pengolahan tidak ada ceritanya monyet ingin makan kacang itu digoreng dulu atau disangrai dulu tidak ada ceritanya itu hanya ada dalam peragaban manusia di manusia konsep kerja jauh lebih kompleks karena dikembangkan dikreasikan jauh lebih lebih beragam dan lebih pesat itu kemudian muncul teknologi yang bisa memberi pertambahan nilai dan lain sebagainya nah itulah definisi mak paling awal mengenai siapa manusia itu adalah makhluk kerja nah maka kalau Anda mendengar diksi pemerintah sekarang ini sering sekali memakai tagline kerja 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 nah ini mungkin apakah terkait dengan konsep-konsep maksisme atau tagline ini terlepas dari itu dan sekedar hanya ingin memberi semangat kepada bangsa ini dengan revolusi mental yang dianggap malas bekerja atau walaupun untuk bekerja masih korup dan lain sebagainya tapi yang jelas kalau kita hanya fokus pada konsep ini kerja menurut emak adalah sebuah kata kunci yang bisa membedakan manusia dengan makhluk lain sekaligus menjadi hakikat dari manusia itu sendiri karena ini menjadi hakikat manusia kerja itu maka ada pertanyaan tapi mengapa ada orang yang sudah bekerja tetapi tidak ada pekerjaan itu tidak juga mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya mengapa ada seorang pekerja atau seorang buruh yang pagi hingga malam hari banting tulang peras keringat tapi tetap saja dari hasil kerjanya itu kok tidak kaya atau bahkan tetap miskin atau kalau dibandingkan dengan kelas orang yang mempekerjakan tetap saja hasil berapapun yang didapat tetap tidak menyebabkan dia loncat kelasnya menjadi di atas mengapa dia tetap miskin nah inilah yang pertanyaan yang membuat Maxis Karomagalau dan itu pemikiran kritis itu dipikirkan dalam situasi perkembangan awal dari era industri di Eropa waktu itu karena kaum kapitalis ini semakin dominan dan memonopoli dalam ekonomi dan politik kala itu nah itulah kemudian muncul jargon berikutnya setelah kerja adalah soal kapitalisme kapitalisme merupakan sebab pekerja tidak lagi mampu mengontrol atau atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka itulah kemudian muncul nanti terjadi alienasi jadi para buruh para pekerja itu bekerja tapi terasing dengan apa yang dia kerjakan bahkan hasil dari pekerjaannya itu tidak juga membuat dia menjadi kaya nah itu mengapa demikian karena analisis Max sekali lagi adalah dominasi kelas kapitalis terhadap kaum pekerja nah potensi itu adalah tenaga kerja atau labor power yang oleh kapitalis dipertukarkan dengan benda abstrak yang bernama upah yang menyebabkan tenaga kerja menjadi komoditas nah sistem kapitalisme telah memisahkan kerja dengan kebutuhan sehingga kerja produksi kerja atau produksi tidak lagi menjadi tindak pemenuhan kebutuhan konsumsi namun sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan nah ini mengapa terjadi demikian hasil berapapun yang didapat pekerja atau buruh tidak juga mengangkat martabatnya karena apa buruh bekerja itu memang dapat upah tapi harap diingat bahwa upah itu juga bagian dari penghitungan biaya produksi jadi tenaga buruh itu bahkan mungkin lebih rendah dari mesin-mesin itu sendiri dan upah itu dihitung dalam kalkulasi keuntungan pemodalnya nah inilah kemudian muncul skema sederhana ini mungkin Anda bisa pahami di dalam cara pandang maka itu disebut dengan analisis kelas yang di atas ini kapitalis jumlahnya sedikit tapi menguasai modal kekuasanya jauh lebih luas yang ini kaum proletar pekerja buruh itu banyak tetapi dia berada di bawah subordinatif nah dari atas ke bawah ini kapitalis mengeksploitasi mengeruk menindas menguras ya kaum yang dibawahnya kaum kapitalis berdiri atas nama modal dimana orientasinya keuntungan sementara pekerja buruh itu memang dikasih upah tapi upah itu bagian dari komoditas modal yang diputar oleh kaum kapitalis jadi kalau disini katakanlah buruh mendapat keuntungan satu juta ya pemodalnya mesti sepuluh juta kemudian buruh dapat sepuluh juta ya ini satu miliar jadi selalu begitu sehingga berapapun yang didapat oleh upah oleh buruh ini upah ini tetap tidak bisa mengejar posisinya kapitalis nah itulah Mark kemudian mengusulkan gimana caranya ya revolusi revolusi dimana kemudian itulah yang diadopsi dalam teori dalam praktek-praktek politik kemudian ada sistem komunis dimana hak milik tidak dikuasai kaum kapitalis tapi oleh negara ya itulah penjelasan singkat mengenai konsep produksi atau kerja menurut karma jadi cara pandang ini membentuk struktur sosial atas bawah yaitu analisis kelas itu pertama berikutnya adalah Emil Durkheim Emil Durkheim ini berbeda cara pandangnya dengan Mark inilah nanti yang melahirkan teori fungsional jadi ini bermula dari pandangan Emil Durkheim terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat industri yang tadi sudah saya jelaskan bersamaan dengan ditemukannya alat-alat produksi maka berubahlah masyarakat maka ada namanya masyarakat mekanik dan masyarakat organik masyarakat mekanik itu adalah masyarakat yang berada di pedesaan nanti saya jelaskan selain berikutnya dan masyarakat organik adalah masyarakat urban di perkotaan dan itu terkait dengan perubahan cara produksi perubahan tipe masyarakat tersebut disebabkan karena pertambahan penduduk disertai pertambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota jadi perubahan inilah yang menjadi dasar dari penjelasan Emil Durkheim tentang produksi jadi produksi itu tergantung di ruang mana kalau dia terjadi di dalam masyarakat mekanik maka tipenya demikian kalau di masyarakat organik makanya tipenya berubah semikian rupa mari kita jelaskan masing-masing definisinya atau pengertiannya pertama masyarakat mekanik masyarakat mekanik ini intinya biasanya orang bekerja berproduksi berbasis pada kebersamaan ini biasanya terjadi di masyarakat pedesaan tradisional dimana tidak ada pembagian kerja yang penting adalah gotong royong siapapun bisa melakukan apapun nah ini coba anda amati di desa-desa seperti fenomena rewang itu kan seperti kalau di Jawa entah itu hajatan apa itu pernikahan apa itu sejak dari masakannya ya panggungnya terataknya itu adalah hasil dari gotong royong tidak ada spesialisasi bahkan kalau anda lihat banyak ibu-ibu yang bekerja di sini sampai suaranya serak-serak sampai kecapean tidak dibayar ini adalah sistem pertukaran modal sosial biasanya nanti saling bergantian kalau sekarang yang DGW Butejo maka ibu siapa ibu membantu nanti sebaliknya nanti kalau di tempat lain ya Butejo ganti membantu nah itulah yang terjadi tidak ada pembagian tugas nah berbeda dengan masyarakat perkotaan ya sama halnya pindah rumah dan sebagainya itu gotong royong yang kedua dalam masyarakat organik ya ini terjadi pada masyarakat perkotaan maka solidaritasnya bersifat organik jadi kalau yang pertama dari istilah mekanik mekanik itu kan mekanistik ya terjadi secara sepontan tapi kalau organik itu sudah terstruktur tersistematisasi saling berkaitan tapi sekaligus juga saling tergantung ini terjadi pada masyarakat kota ya disitu ada pembagian kerja ada spesifikasi bahkan cara rewardnya juga profesional contohnya tadi kalau kita bandingkan Wong DGW kalau di kota ya masak dibayar pakai catering ya ada ahli sound system ahli perias manten dan lain sebagainya jadi itu perbedaannya nah menurut Emil Durkheim konsep produksi di masyarakat mekanik atau pedesaan itu cara-cara produksinya adalah cara-cara produksi tradisional gotong royong sama-sama kalau produksi di masyarakat organik sudah profesional ada spesifikasi semuanya serba sesuai keahlian dan ada ada nilainya sendiri-sendiri nah itulah perbedaannya nah ini skema perbedaan saja untuk memperjelas aspek apa kalau mekanik bagaimana kalau organik bagaimana mungkin saya kira ini bisa dibaca sendiri ini cukup mudah dipahami kalau pembagian kerja di mekanik rendah ini di kolektifnya kebersamaannya di desa kuat di kota lemah hukumnya itu represif ya kalau di di desa itu orang kalau salah apa namanya hukumannya langsung hukuman sanksi sosial seperti ada penguda yang nakal satu kampung pasti menghukum dia bucah kok nakal bucah salah tapi kalau di kota sudah hukum positif salah benar yang memutuskan pengadilan individualitasnya di desa rendah di kota tinggi saya kira jelas konsensus terpenting kesepakatannya itu normatif hukum adat etiket kalau di kota itu hukum-hukum positif penghukumannya komunitas terlibat makanya kalau ada maling ketangkap di desa ya di masa tapi kalau di kota di masyarakat organik ya itu hanya petugas hukum saja yang yang berhak kemudian ketergantungannya di desa rendah di kota tinggi yang tergantung maksudnya gimana karena di kota itu segalanya serba sudah sistematis peralatan-peralatan ahli-ahli itu saling berkaitan maka antar-antar ahli itu saling terkait tapi kalau di desa karena semua orang bisa melakukan ada satu mata santai hilang ya enggak masalah komunitas di desa primitif perdesaan ini perkotaan peningkatnya kesadaran kolektif ini pembagian kerja saya kira ini mudah dipahami nah itulah menurut Emil Durkheim yang terakhir adalah Max Weber nah Max Weber ini adalah seorang sosiolog yang berusaha untuk menapsir ulang dogma-dogma agama menjadi lebih kontekstual sehingga inilah satu-satunya sosiologi sosiologi ahli sosiologi yang justru berpandangan positif terhadap agama walaupun agama di sini ditapsirkan ulang nah berbeda dengan Tarmak dan Agus de Komte dan lain-lain itu memandang agama bernada negatif bahkan dikritik habis-habis tapi kalau Max Weber ini justru agama dimanfaatkan untuk kepentingan bagaimana memotivasi kerja nah konsep yang harus dipahami oleh Max Weber adalah konsep produksi dapat dilihat dalam hubungan elective affinity yaitu hubungan yang memiliki konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik jadi antara etika protestan dan semangat kapitalisme pada awal perkembangan kapitalisme jadi begini Max Weber ini berusaha menapsirkan ulang dogma-dogma terutama perjanjian lama dan dogma-dogma Kristen Ortodok waktu itu di kalangan masyarakat kota yang dari Emil Durkheim tadi dikatakan masyarakat organik itu kan dogma agama itu kadang kan melemahkan dan sering sekali bersifat halum dianggap oleh ini terlalu lama orang untuk nunggu bahagia kok nunggu mati dulu kenapa definisi kebahagiaan sejati kok di akhirat ini oleh Max Weber ingin dibumikan maka kebahagiaan sejati itu harus terwujud di bumi caranya bagaimana kerja keras nah supaya kerja keras itu hasilnya bisa bisa membuat untung tinggi maka kerjanya harus rasional masuk akal disitulah kemudian Max Weber nanti mengeluarkan konsep tentang birokrasi tentang administrasi konsep-konsep rasional itu adalah supaya orang kerja dengan semangat tinggi itu efektif efisien dan bisa mengumpulkan banyak keuntungan kalau sudah untung banyak nanti akan kaya dan kalau kaya maka dia akan bahagia nah itulah kebahagiaan yang sesungguhnya begitu nah inilah kemudian yang menginspirasi memotivasi para pekerja pekerja keras nah kalau mungkin ya mungkin ini persepsi saya saja karena saya muslim saya membayangkan ini mungkin mirip-mirip dengan konsep bahwa kerja itu ibadah bukan hanya mencari uang uang itu efek nah dengan dimotivasi bahwa kerja itu ibadah kan orang menjadi lebih giat lebih lebih bersih dalam bekerja inilah yang kemudian mengilhami ya konsepnya Max Weber ini di kapitalisme tahap awal jadi kalau kita lihat kapitalisme itu sesungguhnya baik bahkan religius tapi ini di kapitalisme awal sehingga orang baik produksi sampai konsumsi itu masuk akal kalau tidak perlu dibeli ya jangan dibeli karena itu boros maka membeli yang masuk akal itu adalah membeli berdasarkan kebutuhan bukan keinginan nah kalau orang membeli berdasarkan keinginan apalagi kemampuannya terbatas itu kan tidak masuk akal itu oleh kapitalisme tidak boleh menurut Max Weber makanya kapitalisme dalam pandangan Max Weber itu justru hemat nah barulah kemudian perkembangan sekarang aja kaum kapitalis dan kemudian memproduksi gaya hidup dan itu diikuti oleh para konsumennya termasuk masyarakat umum sekarang ini justru dengan lifestyle gaya hidup yang boros ini mengapa ya tujuannya sebetulnya untuk memutar modalnya kaum kapitalis biar laris apa yang dia jual inilah pandangan Max Weber nah ini tambahannya penganut protestan mendekonstruksi kepercayaan tadi sudah saya sampaikan bahwa Max Weber ini dalam melihat agama di dekonstruksi itu menggugat direvisi kembali kemudian mengubah bahwa kesuksesan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pekerja adalah sebagai tanda dia terpilih untuk mendapatkan keselamatan makanya kerja itu panggilan suci mungkin kalau apa namanya kalau sudah dimotivasi seperti itu kan orang akan rajin bekerja karena ini panggilan suci nah konsekuensi logis adalah menghasilkan motivasi yang setia terhadap pekerjaan berprestasi dalam pekerjaan membatasi konsumsi dan gaya hidup yang rasional dan sistematis dengan demikian semangat kapitalisme dibangun atas dasar akutansi rasional hukum rasional dan teknik rasional itulah para pembelajar tiga pemikir sosiologi yang bisa kita dalami secara mandiri mohon untuk dibaca sendiri nanti dikembangkan bacaannya yang intinya adalah konsep produksi menurut para sosiologi itu tergantung dari konsep-konsep dasarnya di masyarakat kalau Karl Mark tadi melihat produksi dikaitkan dengan analisis kelas tergantung dari dia berada di kelas mana dan kelas menurut Mark itu ada dua kaum kapitalis dengan proleta oleh Emil Durkheim konsep produksi dikaitkan dengan konteks di masyarakatnya itu perubahan sosial apakah dia tipe masyarakat mekanik atau tipe masyarakat organik nah kalau Mark Weber mengaitkan konsep produksi itu dengan motivasi motivasinya itu apa untuk membebaskan diri dari kesengsaraan di dunia maka harus dijilmakan dengan kerja keras yang rasional nah itulah konsep kerja di dalam cara pandang para sosiolog nah sebagai bahan diskusi juga bisa juga ini kita kembangkan mari kita lihat konsep kerja di masyarakat kita di Indonesia ada berbagai macam perspektif yang beragam di Indonesia seperti begini di masyarakat padang Sumatera Barat itu bagi masyarakat padang kerja itu adalah harga diri makanya kalau disana kaum laki-laki tidak merantau tidak bekerja maka harga dirinya akan hilang dan itu sekaligus akan kehilangan posisi sosialnya dengan demikian dalam struktur masyarakat padang maka merantau itu menentukan harga diri seseorang makanya orang padang merantau di mana-mana karena itu bagian dari motivasi untuk mendapatkan harga diri di masyarakat makanya dia bekerja keras nah di masyarakat Jawa itu tergantung dari kelas sosialnya kalau di kalangan katakanlah masyarakat petani itu agaris itu ada cara pandang mengenai kerja itu diawali dengan cara pandang hidup bahwa hidup ini nerimoeng pandung bahwa mati rezeki jodoh itu sudah diatur Tuhan maka sebetulnya bekerja itu ya sekedar menjalani titah titah yang menggariskan hidup ini itulah mengapa orang Jawa terutama Jawa dalam kelas agraris petani atau masyarakat jelata masyarakat wongcilek istilahnya begitu bekerja itu hanya untuk survive bukan untuk ekspansi sepanjang apa yang dikerjakan itu bisa untuk mempertahankan hidup untuk hidup serawung di masyarakat ya ya itu sudah cukup makanya tidak berambisi untuk berekspansi bahkan ada yang merefinisikan kerja itu sadermo serawung hanya untuk hubungan baik bertetangga dan lain sebagainya tapi juga ada yang mengatakan terutama di kelas priayi pekerja adalah ketika kita memilih pada sektor birokrasi kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dianggap prestis makanya priayi biasanya jadi birokrat minimal tentara atau polisi itu di sejarah di Indonesia begitu nah itulah contoh-contoh bahwa konsep kerja atau produksi itu dikaitkan dengan cara pantang masyarakat dan bentuk perubahan sosial di masyarakat seperti apa nah itulah para pembelajar yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini mohon untuk dikembangkan dan mari kita diskusikan kalau ada yang bertanya saya persilahkan demikian pertemuan ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh